Salam sejahtera bagi kita semua, nama saya Mepin Kuniawan Hartono, NIM 181005. Sebelum menampilkan video hasil pengambilan data tugas akhir saya, berikut rangkaian dan komponen pendukung pada konverter saya. Ya, ini adalah konverter yang saya gunakan pada tugas akhir. Dan berikut adalah komponen dan rangkaian-rangkaiannya. Yang pertama adalah photovoltaic atau PVE sebagai sumber. Kedua adalah konverter TLBC atau 3-level bug DC-DC konverter. Kemudian sensor tegangan dan sensor arus. Kemudian power supply untuk sensor, driver, dan juga power supply untuk driver. Lalu komponen induktor sebagai filter. Baterai sebagai beban. Dan kemudian adalah microcontroller STM32F4. Untuk hasil pengambilan data pada tugas akhir ini adalah berupa komparasi antara konverter TLBC dengan MPPT-SCC melalui dua kondisi. Ya, untuk kondisi yang pertama adalah 1 buah PV dan 12V baterai. Ya, ini adalah 1 buah PV untuk MPPT-SCC dan juga konverter TLBC. Kemudian irradiance meter. Selanjutnya, untuk arus pada MPPT-SCC bisa dilihat pada kedua multimeter ini. Untuk arus masukan dan juga arus keluarannya. Ya, selanjutnya untuk konverter TLBC. Berikut ditampilkan pada multimeter tegangan dan juga arus masukannya. Untuk multimeter hitam, tegangan masukannya adalah sekitar 16,3V. Kemudian untuk baterai atau keluarannya sekitar 13,2V. Ini adalah untuk arus keluarannya dan juga arus masukannya pada konverter TLBC. Ini adalah tegangan dan arus yang diterbaca oleh mikrocontroller. Selanjutnya, pada MPPT-SCC, untuk tegangan masukan atau tegangan pada PV sebesar 15,4V. Dan untuk yang keluarannya atau baterai adalah 13,5V. Kemudian untuk kondisi kedua adalah 2 buah PV dan 24V baterai. Ya, ini 2 buah PV untuk MPPT-SCC dan juga konverter TLBC seperti biasa. Kemudian adalah iradiance meternya. Kemudian untuk konverter TLBC mengenai tegangan masukan atau tegangan PV dan juga arusnya. untuk multimeter hitam sebesar 31,5V dan arusnya adalah 2A. Kemudian untuk beban baterai adalah 26,5V dan juga 2A. Seperti biasa, tegangan dan juga arus yang terbaca oleh mikrocontroller. Selanjutnya, untuk MPPT-SCC untuk tegangan masukan atau tegangan PV sebesar 29,5V. dan untuk tegangan beban baterai sekitar 27,2V. Kemudian, ini adalah arus masukan atau arus PV untuk MPPT-SCC-nya dan juga arus keluarannya pada MPPT-SCC. Sekian dan terima kasih.